Halo Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas disini Dan kali ini gue mau ngebahas tentang satu buah statement pemerintah Dimana nanti tanggal 18 April itu merupakan start ya Atau dimulainya pemblokiran-pemblokiran untuk handphone-handphone yang statusnya itu black market Atau yang tidak dibeli resmi di Indonesia Atau bahkan masuk ke Indonesia melalui jalur yang tidak resmi Gitu Kita bahas tentang mengenai definisi pemblokirannya dulu ya Jadi yang dimaksud di blokir itu adalah bukan handphone-nya teman-teman itu tidak bisa digunakan sama sekali Gitu, gak bisa dipakai untuk foto Terus gak bisa dipakai untuk browsing Atau mungkin dengerin musik dan yang lain-lainnya bukan seperti itu Jadi yang dimaksudkan di blokirnya itu adalah Teman-teman yang pakai handphone yang dibeli dari luar negeri Atau yang masuk ke Indonesia itu tidak secara resmi Mereka tidak akan mendapatkan sinyal dari operator di Indonesia Teman-teman mungkin tetap bisa menggunakan sinyal dari operator di Indonesia Cuma statusnya akan kena roaming Dan roamingnya itu merupakan roaming internasional Karena si handphone misalnya contoh kita beli iPhone Gitu, ternyata regionnya untuk si iPhone itu merupakan region Singapura Terus teman-teman bawalah ke Indonesia Bawa ke Indonesia teman-teman pakai Nah, kalau nanti sudah di tanggal 18 April Anggaplah di tanggal 18 April itu Teman-teman pakai deh Nah, itu handphone Dia akan gak dapat sinyal Gak akan dapat sinyal operator Indonesia Seandainya kita mau tetap pakai Itu akan dikenakan roaming internasional Yang mana handphone itu Kan pembeliannya itu dari Singapura Dipakai di Indonesia Berarti dia akan dikenakan roaming internasional Nah, itu definisi pemblokirannya ya Jadi pemblokirannya adalah Teman-teman tetap masih bisa pakai handphonenya secara normal Kayak buat foto, dengerin video Sorry, dengerin musik, nonton video Itu bisa dipakai Cuman, memang dia gak bisa pakai sinyal dari operator Indonesia Tapi tetap masih bisa dipakai Kayak untuk browsing menggunakan wifi itu masih bisa dipakai Gitu Nah, gimana sih mekanismenya? Jadi, gini Mekanismenya itu Pemerintah itu bekerjasama dengan beberapa operator di Indonesia Untuk operator di Indonesia itu Dia bisa meng-capture Atau bisa mendata IMEI Kemudian Yang saya tahu juga Dia bisa Dari IMEI itu kita bisa tahu ya Tipe handphonenya dan model handphonenya Itu kita bisa tahu mereknya apa Dari IMEI itu Nah, si operator itu dia akan nge-keep datanya Di-keep datanya, di-bank datanya mereka Kemudian di sisi lain Di sisi lain pemerintah juga dia Punya bank datanya sendiri Dimana mungkin ya Ini mungkin Mungkin mereka itu punya data dari Kayak Apa namanya? Mungkin bea cukai Handphonenya masuk ke Indonesia Terus kemudian Dari Brand-brand yang sudah punya pabrik di Indonesia Dan mereka bikin handphonenya di Indonesia Lolos dari TKDN TKDN Indonesia Itu mungkin pemerintah punya data dari situ Gitu Nah, mekanisme untuk pemblokiran IMEI sendiri Adalah Nanti si operator Dia akan memberikan Atau mencocokkan Nih Mencocokkan antara data yang Data IMEI yang si operator punya Dengan data IMEI yang ada di dalam Database-nya pemerintah Gitu loh Saat si handphone A misalnya Handphone A kita pakai operator yang warna kuning Kemudian si operator ini Dia akan melihat atau meng-capture Data IMEI-nya si handphone yang kita pakai Ya Ternyata Handphone yang kita pakai itu Dia bukan handphone yang Dibeli secara resmi di Indonesia Atau bukan handphone yang Dibuat di Indonesia Handphone yang saya pakai itu Beli dari luar negeri Terus kemudian Dicocokin nih sama datanya pemerintah Ternyata Nomor handphone yang A ini Nomor handphone A ini Eh sorry bukan nomor handphone IMEI handphone A ini Ternyata itu gak cocok dengan IMEI yang ada di database-nya pemerintah Nah dari situ Mulailah Dari si operator Dia tidak akan memberikan sinyal Tidak akan bisa memberikan sinyal Ke si handphone A tersebut Karena handphone tersebut adalah Merupakan handphone BM Atau handphone Ilegal yang masuk ke Indonesia Itu nanti rencananya Di tanggal 18 April Tapi Nah kita tapi nih Ada tapi-nya nih Masih Pemerintah itu masih memberikan Kesempatan Dimana Buat teman-teman Buat teman-teman yang Beli handphone nih Beli handphone itu dia Gak tau dong Misalnya Contoh deh Saya beli handphone Saya gak ngerti handphone nih Tiba-tiba saya belilah Sama orang Eh gue mau dong beli handphone lo nih Handphone Saya iPhone iPhone-nya ternyata Murah nih Di si A nih Ya kan Gue belilah handphone Di tempatnya si A Gue gak tau nih Itu si iPhone Resmi di Indonesia Resmi Indonesia Atau memang garansinya Dari luar negeri Gue gak tau Asal gue pake Aja gue beli aja Gitu Nah Gue masukin deh Sim card Indonesia Gitu Di dalam handphone-nya Nah Kalau misalnya itu Kita masih pake Di tahun Sebelum tanggal 18 April Itu pemerintah masih Memberikan kesempatan Istilahnya pemutihan nih Nah jadi Sampai dengan tanggal 18 April nanti Ini operator-operator Di Indonesia itu Dia masih Mengumpulkan database Dia kumpulin databasenya Untuk handphone-handphone Mana aja nih Handphone-handphone Mana aja Yang pembeliannya Dari luar negeri Maupun dari dalam negeri Dia itu Kumpulin data-datanya Nah Itu masih diberikan Kesempatan sama pemerintah Kecuali Misalnya Temen-temen beli handphone itu Handphone luar Yang belum sama sekali Diaktifin di Indonesia Pembeliannya itu Di 18 April Kayak contohnya Temen-temen Tanggal 19 April Terus temen-temen pergi deh Ke Singapur Ya kan Temen-temen pergi ke Singapur Jalan-jalan-jalan-jalan Ada rencana pengen beli Iphone disana Gitu Tanggal 18 April Sorry Tanggal 19 April Nah terus temen-temen pulang deh Ke Indonesia Waktu disana Dicek pakai operator Yang ada di Luar negeri sana Di Singapur sana Dia berjalan dengan baik Normal gitu kan Tapi tiba-tiba Pas temen-temen masuk ke Indonesia Di tanggal 20 Atau bahkan Setelah tanggal Tanggal 18 April Itu Gak akan dapat sinyal Operator Indonesia Karena handphone yang temen-temen beli itu Dia tidak terdaftar di Di situsnya Kemenperin Gitu Nah Tapi gue juga Sempet Baca Berita Dan nonton Beberapa video juga Dimana Kalau misalnya Temen-temen itu Beli handphone Dari luar negeri Terus Temen-temen itu Bawa pulang ke Indonesia Nah Itu masih bisa dipakai di Indonesia Dengan satu syarat Temen-temen itu harus Kayak Bayar pajak gitu loh Lewat biaya cukai Nanti di biaya cukai itu Mungkin bisa Diregistrasi Nomor emailnya Sehingga Nomor email itu Terdaftar Di Indonesia Terdaftar di Situsnya Kemenperin itu Gitu Temen-temen masih bisa pakai handphone itu Itu yang Yang pernah gue baca Dan pernah gue live videonya juga Which is gue juga gak tau ya Itu Beneran nanti akan terjadi seperti itu Atau enggak Gitu Nah Temen-temen Kira-kira Perlu khawatir gak sih Dengan statement pemerintah yang kayak gini Kalau Menurut gue pribadi Ya selama sekarang Temen-temen itu Pakai Handphone BM nih Handphone black market Yang Kalian beli Itu sebelum tanggal 18 April Dan sudah terregistrasi Menggunakan nomor 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 operator yang ada di Indonesia Menurut gue itu gak perlu khawatir Karena Ya tadi Balik lagi Kalau pemerintah itu Bilang Nanti tuh startnya tanggal 18 April Ya kan Kalau sebelum tanggal 18 April Istilahnya masih dapet pemutihan Kecuali kalau misalnya temen-temen itu Belinya nanti Setelah tanggal 18 April Gitu Dan ya menurut gue Si Ya buat apa Kalau misalnya sekarang nih Udah banyak Udah banyak informasi yang Bisa temen-temen terima Untuk mengenai handphone Yang di blokir ini Gitu Jadi lebih baik Mendingan memang Beli aja Handphone yang resmi Gitu Nah Kenapa sih pemerintah Melakukan hal ini Gitu Jadi Pemerintah itu melihat Indonesia ini Sebagai pasar yang Sangat besar Ya Sebagai pasar yang sangat besar Untuk Dunia teknologi lah Kita bisa bilang Atau kita bisa Berkecil lagi dunia handphone deh Kita bisa tahu Kayak merek handphone Pivo Oppo Terus Xiaomi Terus Macem-macem Samsung Nah itu Indonesia itu merupakan Pasar yang sangat-sangat besar Dan sangat-sangat potensial Gitu Nah Banyak Orang di luar sana Yang Mereka ini pengen Masukin handphone Ke Indonesia Ya Mereka pengen cari keuntungan di Indonesia Tapi mereka gak mau Lewat jalur resmi Mereka gak mau Bayar pajak Mereka gak mau Ngurusin Apa namanya Istilahnya sertifikat Atau surat-surat pengurusan Ekspor-impor Mereka gak mau Mereka mau Masukin handphone ke Indonesia Tapi tanpa Mau mengurusi Regulasinya Dan mereka hanya ingin Pengen dapat untung gede Gitu loh Karena Biaya juga kan Kita ngurusin pajak Ngurusin Dokumen-dokumen Itu kan biaya Mungkin menurut mereka Seperti itu Dimasukin lah Handphone itu secara Ilegal Ke Indonesia Yang tidak melalui Bayar cukai Yang berarti Tidak ada Pemasukan Ke pemerintah Coba deh Kita bayangin deh Sekarang Kita Punya Kita Di satu negara Ya kan Negara kita ini Yang Apa namanya Consumable banget Yang Yang Apa Juga Laku lah Istilahnya Di Indonesia Terus Kita juga Pengen kan Kita tuh Gak cuman sekedar Gak cuman sekedar Beli aja nih Uangnya yang masuk Ke negara itu Gak ada Gitu loh Kayak Kita kalo misalnya Beli handphone dari luar Ya berarti kan Uangnya itu langsung keluar Uangnya Langsung keluar negeri Gak ada Uang yang masuk Ke pemerintah Gitu Nah itulah Kenapa pemerintah itu Sangat concern sekali Mengenai Pemblokiran IMEI ini Karena pemerintah juga Gak mau Gitu loh Uang yang Ada di Indonesia itu Keluar Main keluar aja Keluar negeri Paling enggak Adalah uang yang masih ada Ke Indonesia Itulah kenapa Dilakukan sistem Pemblokiran ini Supaya Orang-orang yang nakal itu Dia bisa Mau Masukin Handphone itu Secara resmi Ke Indonesia Melalui Bayar pajak Melalui Regulasi yang ada Gitu Dengan Mengikuti TKDN Yang ada Gitu Nah itu Bikin Pemerintah itu Ada pemasukan Gitu loh Toh Kita juga mikirnya Kan yang namanya Pajak Segala macam Itu kan Itu akan balik lagi Kan ke kita Gitu Untuk membangunan Negara ini Gitu loh Kita gak ada yang tau Kan ke depannya Mungkin kayak brand lokal kita Advan itu Bisa akan mendunia Gitu Kalau misalnya Dilakukan hal yang Seperti itu juga Kan Kasian juga Gitu Jadi Memang ada baiknya Ini tuh dilakukan Sama pemerintah Jujur gue sendiri Kayak sekarang nih Gue ngerekam Video ini Itu gue pake handphone Huawei Handphone Huawei P30 Yang Gue sih belinya di Indonesia Gue belinya di Indonesia Terus gue pake Sekitar seberapa bulan Yang lalu lah Dua bulanan Dua bulanan deh Gue pake handphone ini Dan Ini Regionalnya Merupakan regional Dari Malaysia Kalau gue cek di situs Kemenperin Memang handphone ini Yang gue pake sekarang Itu tidak terdaftar Tapi Yang Apa Namanya Strategi Bukan strategi sih Langkah-langkah Yang gue jalanin Supaya handphone gue Tetep bisa terdaftar Di Kemenperin Adalah Gue Gak copot-copot nih Kartu SIM cardnya Yang ada di handphone ini Gue pake terus Sampai Nanti keputusan Kemenperin Di tanggal 18 April Gitu Ya gue sih masih Masih Tanda tanya juga Nanti setelah tanggal 18 April ini Apakah handphone gue Masih bisa dipake Atau engga Jujur worry juga Memang Memang worry juga Tapi Ya gue harus terima Resikonya Harus terima konsekuensinya Bahwasannya Handphone yang gue beli ini Bukan merupakan Handphone Resmi Di Indonesia Gitu Tapi Gue masih Ada harapan Dan gue berusaha Untuk percaya Apa yang diinformasikan Pemerintah Bahwasannya sebelum Tanggal 18 April Untuk handphone-handphone Yang Pembeliannya itu Di luar negeri Atau Bukan barang resmi Indonesia Itu masih bisa digunakan Dan Digunakan secara normal Gitu Gue pun juga Gak tau juga nih Itu secara normalnya Digunakan Untuk berapa tahun ke depan Mungkin Pemerintah dia Pemerintah akan memberikan Kayak cuman Ini handphone yang dari luar negeri Ini bisa dipakai Cuma 2 tahun ke depan deh Mungkin Gue juga gak tau juga Nah Ya kita coba Berharap deh Kita juga kan Pengen negara kita itu Jadi negara yang Apa ya Negara maju lah Gitu kan Sekarang negara kita Masih negara berflower gitu Masih negara berkembang Kita pengen Negara kita itu Negara maju Jangan cuman jadi pasar doang Tapi dari Dari pasar Itu yang ada Kita juga harus bisa dapetin Pendapatan Karena Gue sih percaya Kalo misalnya Pemerintahnya itu udah kaya Gitu kan Pemerintahnya kaya Gak ada dong yang namanya pengangguran Gak ada dong yang namanya Telantar Telantar Gue yakin sih Dengan Dengan salah satu cara yang kayak gitu Indonesia akan jauh Lebih baik Indonesia akan Bisa memberikan Apa ya Bisa Bisa unjuk gigi Bahwasannya Gue ini negara yang kuat Gue ini negara yang Yang hebat gitu Dan Kita sebagai warga negara Indonesia Yang baik dan benar Harusnya kita mendukung Keputusan pemerintah Gitu Jangan sampai Kita itu malah Apaan sih ini pemerintah Bikin kaya begini Gitu Bikin susah aja Bikin ribet aja Jangan berpikiran seperti itu Karena Gue berpikir itu Adalah untuk kemajuan Negara kita sendiri Gitu Nah Kalo Kayak gitu Gimana nih Untuk pedagang-pedagang Yang mereka sudah Terlanjur Mereka punya stok nih Punya stok Barang-barang yang mereka beli Dari luar negeri Barang-barang BM Barang-barang Inter Yang mereka sudah beli Jadi stoknya mereka Dan itu kondisinya Gak habis Sebelum tanggal 18 April Kira-kira gimana Mungkin kalo misalnya Temen-temen itu punya solusi Untuk mereka-mereka seperti itu Bisa tulis di kolom komentar Tapi kalo menurut gue pribadi adalah Ya Resiko Gitu Setiap keputusan Itu Ada resiko Yang harus kita ambil Yang ada di balik keputusan itu Ya resikonya adalah Mereka Uangnya mungkin akan ketahan Di produk itu Gitu Atau Mungkin kalo misalnya Mereka ekstrim nih Kalo menurut gue Seandainya mereka punya Barang-barang itu Mereka Registrasiin lah Pake kartu-kartu di Indonesia Kalo mereka jualan Cuman 10-20 unit Tapi kalo mereka punya Barangnya ratusan Coba bayangin Mau berapa nomor telepon Yang mereka registrasi ke 444 Ya kan Nah Ya Itu sih Apa namanya Balik lagi ya Ke mereka ya Solusi Solusi mengenai hal itu Mungkin juga Bisa juga lah Pemerintah bantu juga Solusinya mereka seperti apa Untuk Ngebantuin lah Istilahnya mereka ngebantuin Karena Sedikit banyak mereka pun juga Ngebantuin Ngemuter Apa ya Memutarkan perekonomian di Indonesia Kalo menurut gue gitu Sedikit banyak Mereka juga pasti Ada andil Dalam perputaran ekonomi Di Indonesia gitu Jadi Ya berharapnya Mungkin ada bantuan Atau mungkin Gimana Kayak misalnya Pemerintah sweeping nih Untuk handphone-handphone Kayak gitu Ke pedagang Mereka Bantuin deh Ngeregistrasiin gitu Mungkin Karena kan Kita mau pikirnya juga Kasian juga Atau mereka dagang Dengan kondisi seperti itu Kan juga Ya buat nafkah Buat Makan Juga gitu kan Jadi Ada baiknya Memang dibantu Kalo bisa gitu Tapi kalo Ya Ya balik lagi lah Sama pemerintah Sama pedagang juga Gimana Baiknya gitu Ya mungkin Segitu kali ya Hal yang bisa gue sharing Mengenai Pemblokiran IMEI ini Buat temen-temen Yang Apa Udah punya Udah pake handphone BM Yang sebelum tanggal 18 April Tengah usah khawatir Ya Gue pun juga pake Handphone BM Gitu Ya walaupun gue khawatir juga Tapi kita coba Sama-sama untuk gak khawatir Karena pemerintah Masih memberikan Kesempatan untuk Pemutihan Mengenai handphone Yang kita pake Gitu Nah Mudah-mudahan Dengan adanya Keputusan ini Indonesia menjadi Negara yang Semakin Maju Dan semakin Kaya Amin Ya Allah Mudah-mudahan Bisa memberikan manfaat Buat temen-temen Kalo misalnya memang Temen-temen suka Sama video ini Boleh kasih Like-nya Boleh di subscribe Juga channelnya Dan Kalo misalnya gak suka Bisa di dislike aja Dan Minta tolong untuk Di share juga Ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian itu Bisa tau Informasi Informasi yang seperti ini Gitu Segitu aja video dari gue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh